Drama Mario Dendi kembali terjadi, kali ini melibatkan keluarga perwira polisi. Akibat penganiayaan sadis Aditya Hasibuan, si bapak atas nama AKBP Akhirudin Hasibuan, kena getahnya. Bukan tanpa alasan, sang bapak perwira polisi diduga membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Bahkan sampai menghadang pihak-pihak yang ingin melerai putranya. Warga net pun segera menggali latar belakang AKBP Akhirudin, termasuk tentang hobinya yang pamer, turing, dan beratraksi di atas motor gede. Yang jadi sorotan, hobi yang dipamerkan di media sosial ini tidak tercatat dalam laporan kekayaan AKBP Akhirudin. Mengutip laman Komisi Pemberantasan Korupsi, harta AKBP Akhirudin di LHKPN tahun 2021 totalnya di angka 467 jutaan rupiah. Kekayaan ini hanya meliputi kas senilai 51 jutaan rupiah, tanah senilai 46 jutaan rupiah, dan mobil forjuner senilai 370 jutaan rupiah. Tidak ada produk motor gede dalam laporan kekayaan ini, meski AKBP Akhirudin memamerkannya di Instagram. Hingga berita yang didiunggah belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait detail kekayaan AKBP Akhirudin. Namun begitu, sang bapak polisi tetap dicopot dari jabatannya, akibat terbukti melanggar kode etik membiarkan perkelahian. Terima kasih telah menonton!